Baru-baru ini ramai di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu yang mengaku telah memberi bayinya makanan pendamping asi atau MPAC sebelum bayinya berusia 6 bulan. Padahal, umumnya MPAC diberikan setelah bayi berusia 6 bulan dan di bawah umur tersebut, anak tidak boleh diberi makanan apapun selain asi. Pemberian makanan lain di bawah usia 6 bulan dapat membahayakan nyawa bayi. Seperti yang dijelaskan Dr. Aiman Alatas berikut ini. Oke, Aiman mau jawab serius lagi. Jangan fokus ke jerawat. Gue ada dua di sini. Gue sangat tidak setuju pemberian pasi apalagi di bayi yang baru lahir itu sangat berbahaya sekali. Kalau kalian cari di internet, itu banyak banget penjelasannya bahaya pasi terlalu dini yang pada akhirnya bisa menyebabkan kematian pada anak dan banyak banget resiko lainnya. Dan aku sangat bersyukur banyak banget yang udah aware dengan hal ini di komen tuh banyak banget yang menolak hal tersebut. Terus muncul pertanyaan, Allah gak apa-apa kok orang jaman dulu kasih anaknya dari kecil juga empasi dikasih pisang dari lahir juga gak kenapa-napa. Ya Alhamdulillah misalkan anakmu atau bayimu empasi dini gak apa-apa Alhamdulillah. Tapi faktanya angka kematian bayi tuh dulu jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang salah satunya karena empasi yang terlalu dini tadi. Jadi jangan cuman katanya-katanya aja. Zaman sekarang kematian bayi makin menurun karena makin aware orang mengenai hal ini. Menurut riset yang dilakukan Unicef, seorang bayi yang belum berusia 6 bulan hanya membutuhkan asis saja loh Sobat VDVC. memberi makanan lebih awal atau kurang dari 6 bulan tidak diperlukan dan bahkan bisa membahayakan bayi. Memberi makanan atau cairan selain asis kepada bayi sebelum berusia 6 bulan dapat membuat bayi tersedap dan meningkatkan resiko penyakit seperti diare yang justru membuat bayi kurus dan lemah dan bisa mengancam jiwanya. Selain itu, bayi mungkin akan malas menyusu sehingga suplai asis yang merupakan makanan terpentingnya akan berkurang dan justru akan membuat bayi kekurangan gizi. Asis adalah makanan teraman dan tersehat bagi bayi untuk 6 bulan pertama di kehidupannya. Kandungan asis terdiri dari perpaduan sempurna yang berupa lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang mudah dicernah oleh bayi. Oleh karena itu, asis dipercaya menjadi sumber nutrisi utama bagi bayi. Selain itu, asis juga dapat mengurangi resiko bayi terkena penyakit tertentu seperti diare, ispa, pneumonia, asma, obesitas, dan diabetes. Saat memasuki usia 6 bulan, bayi akan menghadapi periode baru dalam hidupnya. Di usia 6 bulan, bayi boleh diberi makan dengan tekstur yang halus. Makanan yang harus dibuat semi-liquid atau sedikit cair untuk mencegah tersedak. Dengan demikian, perlahan-lahan bayi dapat membiasakan diri dengan makanan yang padat. Di samping pemberian MPAC, jangan lupa untuk terus memberikan AC eksklusif untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi agar melindungi dirinya dari serangan penyakit seperti flu, demam, dan batuk. Semoga informasi ini memberikan wawasan untuk Sobat VDVC ya. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Terima kasih telah menonton!